Sampah di RW 12 Maler Yuk intip dan tiru cara pengolahan sampah di RW 12 Maler Upaya penenang sampah di kota Bandung menghasilkan sejumlah inovasi yang ciamik Salah satunya dari RW 12 Kelurahan Maler TPS 3R ini berlangsung sejak tahun 2019 Atau ketika awal program kapisman dari pemerintah kota Bandung digulirkan Kerennya lebih dari 80% warga di RW 12 ini sudah memilah sampah sejak dari rumahnya Lalu di TPS 3R ini tinggal diolah untuk dibuatkan produk yang super keren Nah hadirnya TPS 3R ini setidaknya mengurangi 50% jumlah sampah di lokasi tersebut Mulai dari sampah organik, non-organik, juga sampah residu Ketiga jenis sampah ini diolah menjadi berbagai produk Sampah organik diolah menjadi pupuk dan juga rumah bakteri Lalu sampah non-organik dijual untuk diolah kembali menjadi produk nilai ekonomi tinggi Keren ya, dari sampah menjadi berkah Kemudian sampah juga yang tadinya mungkin 2 hari sekali ini bisa 1 triseda Tapi kemudian setelah kita dipilah oleh warga masyarakat Dari sampah dapur on-organik maupun sampah residunya Itu bisa sampai 1 triseda, setengah triseda 2 hari Sedangkan kalau memang belum dipilah itu 1 hari juga sudah hampir 1 triseda Untuk residunya yang dibuang ke TPS itu hanya setengah triseda Jadi mungkin sangat membantu kepada TPS yang ada di masing-masing TPS Karena kalau memang kita tidak ada di pilah Otomatis itu residu akan menumpuk di area itu TPS Di sini memang kebetulan di Kelurahan Malaya ada 3 TPS Ada di RW 3, ada di RW 5, ada di RW 6 Setelah kita ada pemilihan sampah, biasanya yang satu kontener itu bisa sehari maupun 2 hari Tapi Alhamdulillah sekarang satu kontener itu bisa 3 hari Satu kelurahan itu Satu kelurahan, karena apa? Karena sudah dipilah oleh warga masyarakat Tuh, ini sampah dapurnya ya Ini ada, ini yang dari kapur ya Ini sisa-sisama kanal Dan ini juga sampah Sama organik Sama organik Nah ini Situ ya Ini sama Ini sama TPS 3R RW 12 Jual Kelurahan Malaya Somena Kamatan Batu Nunggal Beratmi Terima kasih